Shalom Alihim Bishem Yiswa Hamasyah Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini kiriman dari kokoh saya Kokoh saya di Jawa Tengah sana ya Kok, bangun kok Baik, begini temanya ya Dari kokoh saya di Jawa Tengah Makhluk surga Alkitabiah Kita membahas makhluk surga Tapi yang Alkitabiah Soalnya banyak yang membahas makhluk surga Tapi tidak Alkitabiah Nah itu gak mau kita Kok, kokoh nanya tentang makhluk surga Tapi yang W jawabnya Makhluk surga yang Alkitabiah Kalau yang tidak Alkitabiah Banyak banget simpang syur di luar sana Dan ngaco bin balau Baik, penjelasan berikut ini adalah Alkitabiah Cepat saja Ya, kepada yang punya keyakinan lain Silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing Makhluk surga Alkitabiah Yang pertama Terafim bersayap Enam Terafim bersayap enam Ya Kemudian Kerubim bersayap Kemudian Malaikat Tidak bersayap Oh, jadi yang bersayap ada Yang tidak bersayap ada Ya, betul Ya Ya, jadi tiga ya Kita akan membahas yang nomor satu Terafim bersayap enam Ya Yesaya enam Ayat dua Terafim bersayap enam Duduk Eh, berdiri di dekat Seseorang ya Seseorang yang duduk Di dalam tahta itu Siapakah seseorang yang duduk di dalam tahta Nah, itu nanti ada di Kitab Wahyu Ayat tiga Serafim ini memuji-muji Kudus Kuduslah Tuhan Ya Itu Serafim Lalu di dalam Wahyu Wahyu empat Ayat enam Sampai dengan delapan Wahyu empat Ayat enam Sampai delapan Ada empat Makhluk penuh mata Bersayap enam Ini juga sama Ini juga sama Memuji-muji Tuhan Memuji-muji Allah Dengan pujian Kudus Kuduslah Tuhan Sama persis dengan yang Di Yesaya Jadi Serafim di Yesaya Sama persis dengan Makhluk bersayap enam Penuh mata Di Wahyu empat Ayat enam Sampai lapan Empat Makhluk itu adalah Berwajah Seperti Jadi seperti Bukan Bukan Berwajah itu ya Tapi Seperti singa Artinya Berwajah Seperti singa Bukan singa Kemudian Seperti Seperti Anak lembu Seperti Muka manusia Dan seperti Burung nasar Itu empat Makhluk Yang di Surga sana Empat Makhluk penuh Mata Bersayap enam Ini di dalam Yesaya disebut Serafim Oke Kemudian Dia memuji-muji Allah Kudus Kuduslah Allah Seseorang Yang duduk Di tahta itu Yang dipuji-puji Siapakah Seseorang Siapakah Seorang Yang duduk Di dalam tahta itu Ada Di dalam Wahyu Satu Ayat Tiga belas Sampai Delapan belas Tak lain Dan tak bukan Adalah Anak manusia Alfa Omega Yaitu Yesus Kristus Jadi Serafim Makhluk Bersayap Enam Yang Jumlahnya Empat Yang berwajah Seperti singa Seperti anak lembu Seperti muka manusia Dan seperti burung nasar ini Kerjaannya Memuji-muji Tuhan Memuji-muji Yesus Udah Begitu Itu makhluk pertama Serafim Jadi kalau Itu penuh mata Makhluk itu Kemudian Makhluk kedua Kerubim Kerubim itu juga Bersayap Di dalam Di dalam Kejadian Tiga Ayat Dua puluh empat Kerub Itu Dipakai Untuk Satpamnya Menjaga Jalan Menuju Ke pohon Kehidupan Kan di Di Apa Di Eden Di Eden Ada pohon Ada pohon Pengetahuan baik dan jahat Ada juga Pohon kehidupan Supaya gak metik Buah dari pohon kehidupan Adam Dan Eva Yang sudah jatuh Dalam dosa itu Ditutup Jalannya Dijagain Jalannya Ada Satpamnya lah Siapa yang jadi Satpam itu Itu adalah Kerub Atau kerubim Itu makhluk Surga Bersayap Juga Apakah Sayapnya Enam Atau dua Atau empat Tidak Dijelaskan Secara Pasti Mungkin ada Di tempat lain Tapi itu Makhluk bersayap Yang jelas Makhluk bersayap Itu nomor dua Kerub Atau kerubim Sekarang nomor tiga Adalah Para Malaikat Malaikat Ini Ada banyak Sebutan Ada Malaikat Tuhan Ada Malaikat Saja Ada Malaikat Allah Ini juga Sering disebut Tentara Allah Sering disebut Bala Tentara Allah Sering disebut Juga Tentara Langit Kejadian 32 Ayat 2 Yaakob Ketemu dengan Bala Tentara Allah Ini tak lain Dan tak bukan Adalah Malaikat Dua Raja Raja Dua Satu Ayat 3 Juga disebut Disitu Tentara Langit Tentara Langit Malaikat Malaikat Ini Tidak Bersayap Kalau Dia Kebumi Maka Dia Memakai Atau Meminjam Tubuh Manusia Laki Laki Oke Lalu ada Pertanyaan Siapa Yang menciptakan Semua Makhluk Makhluk Surga Itu Koloso 1 Ayat 16 Di dalam Dia Yesus Telah Diciptakan Segala Sesuatu Yang ada Di Surga Dan Yang ada Di Bumi Yang Kelihatan Maupun Tidak Kelihatan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Makhluk Makhluk Itu Diciptakan Oleh Yesus Yohanes 1 Ayat 3 Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Yesus Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Telah Jadi Dari Segala Yang Telah Dijadikan Jadi Pencipta Segala Makhluk Roh Yang Tidak Kelihatan Adalah Yesus Diciptakan Sebelum Langit Dan Bumi Diciptakan Jelas Ya Jadi Penjelasan Seperti Ini Tidak Ada Di Apa Di tempat Lain Selain Di Alkitab Pak Kok Baru Dengar Ya Penjelasan Kayak Gini Terus Mau Nanya Pak Iblis Mana Kok Tidak Penciptakan Iblis Iblis Tidak Pernah Diciptakan Iblis Itu Bagian Dari Malaikat Yang Tadinya Malaikat Terus Memberuntak Mengapa Iblis Kok Tidak Diciptakan Yang Bisa Jawab Begini Ya Hanya Mahasiswa Mahasiswa Di Sekolah Tinggi Alkitab Pak Iblis Tidak Pernah Diciptakan Tidak Pernah Kenapa Tidak Tidak Menciptakan Iblis Ada Katanya Iblis Diciptakan Dari Api Belerang Katanya Ya Itu Katanya Tapi Alkitab Tidak Menjawab Seperti Itu Iblis Tidak Pernah Diciptakan Iblis Adalah Malaikat Yang Memberuntak Namanya Lucifer Ya Pak Itu Kan Teologi Calvinis Yang Nyebut Iblis Lucifer Alkitab Tidak Jawab Jadi Jawabannya Apa Anak Mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab Bisa Jawab Ya Sudara-sudara Yang Pengen Ngerti Kayak Begini Ini Baru Sebagian Kecil Soal Makhluk Surga Oh Ternyata Yang Menciptakan Yesus Ya Iya Ikut Sekolah Tinggi Alkitab Nanti 1 April Kita Akan Mulai Kelas Baru Angkatan Baru Angkatan Ke Sepuluh Sudah 139 Masih Sama Dengan Kemarin 139 Pesertanya Supaya Kebenaran Alkitab Dinyatakan Dan Kita Tahu Lebih Banyak Hal Seperti Ini Orang Kristen Harus Tahu Harus Bisa Jawab Di Surga Ada Siapa Saja Malaikat Itu Bersayap Apa Enggak Sih Masuk Enggak Bisa Jawab Harus Bisa Jawab Kan Banyak Digambarkan Malaikat Itu Bersayap Udah Gitu Cewek Lagi Habis Cewek Gadis Lagi Jadi Malaikat Itu Cantik Cantik Kata Mereka Itu Tafsir Semua Terus Apa Bedanya Dengan Bidadari Malaikat Itu Diciptakan Oleh Yesus Tapi Karena Simpang Siur Di luar Sana Terus Ada Malaikat Tandingan Malaikat Dibikin Cewek Namanya Itu Tadi Yang Di luar Sana Sering Disebut Bidadari Bidadari Gak Ada Di Alkitab Gak Ada Yang Ada Malaikat Atau Balat Tentara Allah Dan Itu Kalau Menjadi Manusia Memakai Meminjam Tubuh Laki-laki Muda Kagak Pernah Ada Malaikat Itu Cewek Lalu Di luar Sana Oleh Lawannya Yesus Dimunculkan Tokoh Bidadari Yang Menciptakan Lawannya Yesus Tapi Ini Tokoh Fiktif Bidadari Ini Tokoh Fiktif Di Alkitab Tidak Ada Orang-orang Dari Kristen Sebelah Memunculkan Tokoh Bidadari Juga Kristen Sebelah Yang Dia Bilang Malaikat Bersayap Kristen Sebelah Orang Kristen Menciptakan Kalau Ditanya Ayat Alkitab Mana Tidak Ada Yang Ada Malaikat Tidak Bersayap Baik Jadi Sekarang Anda Tahu Orang Kristen Harus Tahu Kalau Anda Mau Tahu Lebih Banyak Silahkan Anda Ikut Sekolah Tinggi Alkitab Segera Daftar Dengan Nomor-nomor WA Yang Sudah Ada Termasuk Bisa WA Saya Baik Saya Sudah Jelaskan Tentang Makhluk Surga Yang Alkitab Bia Hanya Ada Tiga Yaitu Serafim Serafim Bersayap Bukan Bukan Terafim Serafim 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 Bersayap Kemudian Kerubim Bersayap Dan Malaikat Tidak Bersayap Kalau Kristen Sebelah Memunculkan Juga Bidadari Wanita Juga Memunculkan Iblis Katanya Iblis Juga Dicipta Namanya Lucifer Malaikat Sebelah Yang Pakai Sayap Wanita Cantik Mereka Menyebutnya Bidadari Tapi Itu Tidak Ada Di Alkitab Baik Lucifer Maupun Bidadari Tidak Ada Di Alkitab Baik Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Yesus Allah Yang Benar Menjamah Setiabati Yang Mendengarkan Tayangan Ini Dibukakan Hatinya Akan Kebenaran Alkitab Dan Nama Tuhan Ditimikan Dimulakan Yesus Allah Yang Benar Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin